Optik melawai 11 Juni, Persebaya Surabaya merayakan ulang tahun ke-97. Sebagai wujud syukur atas hari ulang tahun, manajemen dan pemain bajul ijo kelihatan asli sosial di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya. Perwakilan pemain Persebaya Surabaya seperti Flavio Silva, Gilson Costa, dan Kadek Raditya membagikan mainan anak-anak serta kaos Persebaya. Kehadiran pemain Persebaya Surabaya sempat membuat target para pasien dan keluarga pasien. Mereka berharap bajul ijo bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Selama bulan Juni, ada sejumlah rangkaian acara merayakan ulang tahun Persebaya Surabaya. Dan puncaknya, laga anniversary game di Stadion Kelura Bungtomo Surabaya pada 29 Juni menatang. Persebaya ingin merayakannya dengan cara yang sederhana. Karena bulan Juni ini kan memang bulannya Persebaya. Di awal bulan kita sudah siarah ke makam pendiri Persebaya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melepatkan teman-teman penik. Kemarin ada lomba-lomba mural dan sebagainya. Nah, kali ini kami mengunjungi Rumah Sakit Bakti Dharma. Ya, Alhamdulillah, sudah beberapa tahun ini menjalin kerjasama sangat baik dengan kami. Tadi beberapa pemain dan juga maskot, kita difasilitasi sangat baik. Di sini memang khawatir untuk mengunjungi beberapa pasien anak-anak dan memberikan semangat supaya cepat sembuh. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan tiket terusan selama satu musim untuk keluarga bayi yang lahir tanggal 18 Juni. Kebetulan di Rumah Sakit BDH Surabaya ada dua bayi yang lahir bertempatan dengan ulang tahun Persebaya Surabaya. Mahendra Triginenjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.